Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat Anak soli dan soliha hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Indah Dalam tema 4, Membiasakan Hidup Bersih dan Sehat Subtema 1, Membiasakan Hidup Bersih dan Sehat di Rumah Pembelajaran 3 dan 4, kelas 2 Masih ingatkah kalian panjang pendek nada lagu membuang sampah? Hal yang perlu diperhatikan adalah tekanan lagu Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah Tekanan kuat menghasilkan suara keras Tekanan lemah menghasilkan suara lembut Keras dan lembutnya bunyi lagu disebut dinamik Dan Tanda garis lurus berarti dinyanyikan keras Tanda garis yang bergelombang berarti dinyanyikan lembut Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa Nah, coba kita lihat di teks ini Teks lagu membuang sampah Kita lihat baris pertama sampai baris ketiga Ini ada garis berwarna hijau bergelombang Dan ini dinyanyikan cenderung lembut Kemudian Baris kelima dan keenam Itu bertanda garis lurus Jadi ini dinyanyikan cenderung keras Yuk kita bernyanyi bersama-sama Jangan membuang sampah di mana-mana Jagalah kebersihan di lingkunganmu Sampah di rumahmu Sampah di rumahmu Sampah di halaman Sampah dan bersihkan Buang di tempatnya Sampah dan bersihkan Buang di tempatnya Jangan membuang sampah Di mana-mana Jagalah kebersihan Di lingkunganmu Sampah di rumahmu Sampah di halaman Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya Jangan membuang sampah di mana-mana Jagalah kebersihan di lingkunganmu Sampah di rumahmu, sampah di halaman Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya Nah, soli dan soliha Sekarang kita akan melihat perbedaan antara rumah bersih dan rumah yang tidak bersih Ciri-ciri rumah bersih apa saja sih? Nah, coba kita lihat Yang pertama, ciri rumah yang bersih adalah Tidak ada sampah yang berserakan Yang kedua, debu-debu selalu dibersihkan Yang ketiga, peralatan rumah tangga tersusun dengan rapi Yang keempat, rumah dicat dengan warna yang menarik Kemudian kita lihat Rumah yang tidak bersih bagaimana? Ya, ciri-cirinya adalah yang pertama Ada sampah yang berserakan dan bahu Yang kedua, debu-debu tidak dibersihkan Yang ketiga, peralatan dapur atau peralatan rumah tangga tidak tersusun Yang ketiga, peralatan rumah tangga tidak tersusun dengan rapi Dan yang keempat, cat dinding rumah kudar dan kotor Nah, anak soli dan soliha inilah perbandingan antara rumah yang bersih dan rumah yang tidak bersih Anak soli dan soliha mudah-mudahan bisa memahaminya dan bisa melihat bagaimana rumah yang bersih dan rumah yang tidak bersih Dan anak soli dan soliha semoga bisa menjaga rumah-rumahnya Dan anak soli dan soliha semoga bisa menjaga rumahnya atau tempat tinggalnya selalu bersih dan rapi Di sini ada teks bacaan rumah tidak bersih Mari kita baca bersama-sama Kita harus menghindari tinggal di rumah yang tidak bersih Rumah yang tidak bersih banyak kuman Kuman dapat menyebabkan penyakit Jika sakit, semua kegiatan akan terganggu Badan terasa lemah dan lesu Napsu makan berkurang Banyak hal menyebabkan rumah tidak bersih Rumah jarang dibersihkan Sampah dibuang sembarangan Sampah tidak diolah Sampah menumpuk dan menimbulkan bau busuk Tumpukan sampah menjadi sarang penyakit Nah, dari teks ini Kita akan mencoba mengetahui makna dari kosa kata Kosa kata apa saja? Kita simak Yang pertama itu kosa kata kotor Makna atau artinya adalah Tidak bersih atau terkena noda Yang kedua, sampah Barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi Dan yang ketiga, kuman Binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit Dan yang keempat, bau Sesuatu yang kurang sedap ditangkap indra pencium Indra pencium kita apa? Indra pencium kita adalah hidung Rumah bersih dan sehat Perabotannya tertata dengan rapi Nah, ini adalah perabotan rumah tangga Ada jam dinding Uang koin Ada apa lagi? Ada lagban Kemudian ada kipas angin Nah, ada kacamata Nah, semua benda ini Berbentuk lingkaran Ya Kemudian Ada lagi Di sini ada Buku, meja, lemari, jendela, pintu Itu berbentuk segi Berbentuk persegi panjang Dan juga ada berbentuk persegi Ada keramik atau ubi lantai Jam dinding Televisi Dan yang berbentuk segi tiga ada Gantungan baju atau hanger Penggaris Dan atap rumah Itu adalah Perabotan rumah tangga Yang berbentuk Bangun datar Nah Anak soli dan soliha Sekarang kita akan mengetahui Ruas garis Sudut Titik sudut Dari bangun datar Anak soli dan soliha Masih ingat kan Bangun datar seperti apa? Nah ya Bangun datar itu ada Persegi panjang Persegi Lingkaran Segitiga Trapezium Jajar genjang Belah ketupat Layang-layang Ini adalah Beberapa Dari Gambar Bangun datar Sekarang kita akan mengetahui Ruas garis Sudut Titik sudut Dari bangun datar Nah Coba kita lihat Gambar yang pertama Yang Bu Indah garis Ini adalah Ruas garis Nah ruas garis itu disebut juga dengan sisi Sisinya yang mana? Yang Bu Indah garis yang berwarna hijau Sisinya yang mana? Ini kita lihat Sisinya ada Satu Dua Tiga Empat Ini adalah Sisi Atau ruas garis Kemudian kita lihat gambar yang kedua Disini Bu Indah sudah lingkari Berwarna kuning Nah yang Bu Indah lingkari ini adalah Disebut sudut Dan gambar yang nomor tiga Dan gambar yang nomor tiga Adalah titik sudut Titik sudut yang mana? Nah yang Bu Indah Beri titik berwarna putih Itu dinamakan titik sudut Mari kita lihat Ada berapa Ruas garis Sudut Dan titik sudut Persegi panjang Oke Sekarang kita hitung Ruas garis atau sisinya terlebih dahulu Yang pertama Satu Dua Tiga Empat Ini adalah ruas garis Jadi ruas Ruas garis persegi panjang itu ada empat Kemudian sudut Kita hitung Ada satu Dua Tiga Empat Jadi Banyak Sudut Dari persegi panjang Ada empat Dan yang terakhir Titik sudut Ada satu Dua Tiga Empat Nah Jadi Titik sudutnya Ada empat Kemudian lingkaran Seperti yang kita tahu Lingkaran itu Lingkaran itu sisinya Hanya ada Satu Oke Dan Sudutnya Lingkaran tidak ada sudut Nah kalau lingkaran tidak ada sudut Otomatis tidak ada titik sudut Kemudian segitiga Kemudian segitiga Ruas garisnya Atau sisinya ada tiga Ada satu Dua Tiga Kemudian sudut Ada satu Dua Dua Tiga Dan titik sudut juga ada tiga Ada satu Dua Dan tiga Oke Nah soli dan soliha Untuk bangunan terlainnya Silahkan dicoba di rumah ya Nah Sebelum Bu Indah tutup Pembelajaran kita pada hari ini Bu Indah punya pantun untuk kalian Jalan-jalan ke kota Blita Jangan lupa membeli sukun Jika kamu ingin pintar Belajarlah dengan tekun Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton